Halo, paman dan bibi para pecinta dan peminat koi, saya Dr. Hewan Citan. Hari ini saya lagi ada di Bogor, tepatnya lagi ada di Solaris Koi. Nah, pada pagi hari ini kita mau melihat bagaimana sih proses harvest atau panan dari mud pond. Jangan lewatkan videonya. Video ini dipersembahkan oleh Koi Anesthesia. Cepat tidur, cepat bangun. Video ini dipersembahkan oleh Koi Anesthesia Solaris. Kita perkenalkan ada Om Hendri di sini. Halo, paman dan bibi. Apa kabar, Om? Baik, baik. Nah, kita mau coba nanya, ini ada berapa matpon di sini, Om? Matpon kita ada lima. Ada lima matpon. Oke, ada lima matpon masing. Ini areanya luas? Ya, lebih kurang satu hektare ya. Kurang lebih satu hektare. Satu matpon nih kayaknya beda-beda ya ukurannya ya? Paling kecil itu 800 meter persegi. Paling kecil. Paling besar itu ada 1.200. Kalau yang kapasitas kecil, muatnya populasi ikan berapa? Kalau yang 800 itu, kalau biasanya kita gunakan untuk ikan-ikan kecil. Oke. Ikan kecil size 15 sampai 20, itu paling kita isinya 200 sampai 250 ekor. Kalau matpon yang besar, itu biasanya buat jambu? Buat ikan-ikan jambu. Buat ikan jambu itu size 60 cm-70, itu kita isinya 15 ekor. Oh, cuma sedikit dia. Tapi kalau misalnya diisi lebih dari itu? Sebenarnya gini, kalau kita isi lebih, itu airnya cepat rusak. Oke. Cepat rusak karena dia overpopulasi. Oke. Nah, ini mungkin buat paman dan bibi yang mau belajar gimana sih caranya mengelola matpon. Ini airnya penting ya? Penting, penting. Penting banget airnya. Sebenarnya gini, secara alami ya, tanah itu adalah buffer. Buffer untuk amoniak-amoniak yang dikeluarkan oleh dari kotoran ikan. Oke. Jadi secara alami ya, tanah itu akan memfiltrasi sendiri. Oke, jadi tidak perlu lagi sistem filtrasi. Ya. Dan di sini kita kebetulan lokasinya ada air, sumber air. Jadi air kita itu 24 jam ada mengisi. Oke. Dan itu bisa untuk refresh ya. DO-nya tetap terjaga. Oke, jadi di soft oxygen tetap terjaga. Tetap terjaga. Ada parameter-parameter air tertentu yang harus dicek nggak? Jadi gini, pada saat awal, biasanya awal itu kita menentukan kolam matpon itu ready apa nggak, itu kita lakukan pengetesan dulu. Oke. Jadi untuk menyatakan bahwa kolam itu sudah mature, sudah ready, apa belum, itu kita cek. Jadi tiga hari, itu kita cek tiga indikator, TDS, PH, sama DO. Oke. Itu kita cek selama tiga hari ada swing nggak, ada, apa masih stabil grafiknya. Oke. Nah tiga hari itu kita cek tiga kali, pagi, siang, dan sore. Jadi terutama itu PHTDS-nya itu kita cek banget. Karena kalau masih terjadi swing. Yang paling penting berarti PHTDS ya? Iya, PHTDS. Karena kalau terjadinya swing banget, itu kita belum berani masukin ikan. Oke, jadi sebelum ikan masuk, air memang sudah dicek dulu beberapa parameter yang disebutkan sama Om Hendry tadi. Iya, benar. Harus stabil. Harus stabil. Setelah stabil, baru ikan bisa masuk. Setelah stabil, baru ikan bisa masuk. Oke, ini ikan masuk kemudian dikiping berapa lama? Karena di sini ya, sebenarnya kalau untuk berapa lamanya itu ada faktor populasi. Iya. Yang salah satu penentunya. Yang kedua itu memang kondisi smartphone sendiri. Jadi, si tanah sendiri. Umumnya di lokasi saya, saya itu sudah melakukan trial dan error pertama. Kita coba, kita coba. Sampai memutuskan bahwa saya 4 bulan adalah waktu maksimal. Oke, jadi memang karakter dari masing-masing smartphone ini memang berbeda-beda dok. Harus trial dan error sendiri. Jadi tidak bisa kita generalisasi. Ya, harus 4 bulan kemudian dipanen. Itu tidak bisa. Jadi harus, memang harus trial dan error. Dimulai dari isi smartphone-nya itu juga trial dan error juga ya? Beda-beda ya? Ya, beda-beda. Jadi gini, saya awalnya itu sebelum bikin di sini kan saya coba di Jepang. Saya belajar di Jepang selama 2 tahun. Saya sewa, saya trial. Dengan ulasan di sana berapa, populasi berapa. Saya belajar dari itu. Itu sebagai database. Uang kuliahnya mahal ya? Bayangkan. Jadi itu tuh sebagai acuan saya awalnya. Ternyata pada saat saya sampai di sini itu nggak sama seperti Jepang. Beda totally different. Beda, beda. Karena memang di sini kita itu untuk TDS memang kita itu kalah sama Jepang. Cuma untuk DO kita lebih tinggi dari Jepang. Oke, TDS dan DO-nya berbeda. Berbeda. Jadi indikator-indikator parameter itu berbeda. Dan juga faktor menyerah juga berbeda, dok. Jadi makanya kalau ada orang tanya, smartphone segini harus pakai berapa ekor. Saya nggak bisa ngomong. Karena harus kita cek dulu parameternya, dok. Oke, oke. Jadi nggak bisa langsung main hajar segini. Oh iya, ini luasnya seribu meter persegi. Langsung kita masukin sekian. Itu nggak bisa, nggak bisa, dok. Bener-bener harus dicek parameternya. Dicek parameternya. Cocoknya, populasinya berapa ikan. Ukurannya apa, dan jenisnya apa. Ya, kalau untuk jenis itu sebenarnya gini. Ada mineral-mineral alami yang ada di tanah itu. Dan ada pakan-pakan alami seperti undang-undang kecil. Ya. Kayak mikroba-mikroba itu. Itu akan menjadi, apa ya. Membuat perubahan pada ikan. Oke. Jadi misalnya, kalau misalnya sudah over salah satu jenis mineral, kita nggak bisa detailkan ya. Karena itu kalau alam-alam ya. Iya, iya. Jadi kalau saya sih berpengalaman gini. Dalam satu matpon, kalau misalnya dia sudah over 4 bulan, itu biasanya akan keluar secondary benny. Atau benny-benny baru. Oh, itu yang disebut bocor ya? Ya, bukan. Kalau dia siro mungkin bocor. Oke. Nah, cuma kalau di Kohaku, dia nggak bocor. Iya, benar-benar. Dia ya tetap, tapi ya merusak pola. Merusak pola. Jadi sebenarnya, kalau ada secondary benny ini, ini benny yang langgung. Ya. Merahnya nggak sama dengan benny-benny yang lain, tapi dia nggak bisa hilang. Nah, itu tuh yang... Yang PR banget. PR banget. Kalau udah kena secondary benny itu, kita anggap kita gagal. Oke, jadi memang kandungan mineral setiap matpon ini berbeda. Sehingga memang menentukan jenis ikan apa yang bisa paman dan bibi pelihara. Benar. Di matpon tersebut. Jadi nggak bisa langsung decide itu akan... Bagus. Bagus. Atau ditaruhnya Kohaku, gitu kita belum tentu. Belum tentu. Atau ditaruhnya... Cowa gitu. Cowa belum tentu. Sumi-nya naik gitu kan. Jadi memang harus dicoba. Ya, harus dicoba sih. Kalau matpon itu kita nggak bisa generalisir karena memang alam ini berbeda, dok. Dari faktor matahari, terus kondisi tanahnya sendiri. Itu kan berbeda di setiap lokasi. Sumber airnya juga berbeda. Sumber airnya juga berbeda. Jadi nggak bisa digeneralisir sih. Begitu, kurang lebih, Paman dan bibi. Nanti kita sambil melihat bagaimana proses harvest atau pengangkatan ikan dari matpon. Setelah itu proses setelah dari matpon diapain sih? Nanti dokter turun kan? Turun. Oke. Nanti turun ke matpon ya? Iya. Oke. PSFL oil bikin protein dan vitamin terserap maksimal. Jadi dapat melindungi koi dari virus dan bakteri. Koi tumbuh besar dan sehat. Well Grow, produk lokal dengan riset ilmiah. Pendapan lumpurnya itu juga tidak bisa terlalu tinggi ya? Tidak bisa terlalu tinggi. Jadi kita akan jaga itu lumpur itu nggak boleh lebih dari 20 cm itu udah batas maksimal. Oke, oke. Memang kerasa banget begitu masuk ke matponnya itu tadi nggak jeblos. Nggak ambles. Jadi langsung set gitu. Jadi kayak udah kita napak tanah aja gitu. Itu memang pertanda bahwa memang lumpurnya nggak tebal. Jadi itu kita jaga. Karena kalau lumpur tebal itu dia akan fungsi si lumpur itu kan dia akan menghidupkan bakteri-bakteri lain nih. Iya. Nah itu banyak. Paling yang paling saya alamin itu kalau lumpur tebal adalah banyak warna-warna yang keluar yang nggak jelas. Oke. Justru banyak pattern-pattern yang tidak diinginkan malah muncul. Malah muncul. Begitu muncul kita bingung gitu. Kalau mau cutting-cutting aduh udah cepet. Udah PR banget lah ya. Udah nggak bisa lah. Akhirnya memang diputuskan batas lumpurnya di maksimal 20 cm. 20 cm. Sampai jumpa. selamat menikmati 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 Koe-koe kita berbahagia Ciao